Saya mendengar cerita bahwa setelah Romo menjadi pastor, sendiru keluarga Romo itu kemudian menjadi muslim. Ya, betul. Nama lengkapnya Romo Adrianus Ferryanto. Asal dari Lubuklinggo, Sumatera Selatan, dari pasangan keluarga Katolik saat ia masih kecil. Namun, dalam perjalanan panggilan ketika Ferryanto hendak mengucapkan kaul perdana, Bapak dan saudara-saudarinya memutuskan untuk pindah menjadi muslim. Bagaimana kisah pergulatannya? Mari kita dengarkan kisah Romo Ferryanto. Yang mendorong saya untuk menjadi pastor adalah Miss Dinar, putra-putri altar waktu itu. Bersama teman-teman, saya ambil bagian dalam pelayanan gereja, melayani imam di altar sebagai Miss Dinar. Dari Lubuklinggo, Sumatera Selatan. Yang mendorong kamu masuk seminari? Romo Ferry, yang mendorong utama saya menjadi imam, jadi pastor, berdukungan penuh untuk apa yang menjadi pilihan saya. Bagaimana kabar dari Linggau? Kabar baik dan kabar gembira. Saya terima dari keluarga di Linggau, adik bungsu saya, nanti 24 Juni akan menikah. Romo dalam keluarga berapa bersaudara? Saya tujuh bersaudara. Saya anak kedua dari... Romo berasal dari keluarga Katolik ya? Ya. Waktu masih kecil? Waktu kecil, keluarga Katolik. Bagaimana panggilan Romo? Ya, perjalanan panggilan saya sampai menjadi imam sungguh unik dan menarik dan juga penuh tantangan. Pertama, ya panggilan itu memang menjawab panggilan Tuhan, tidak serta-merta disetuju oleh orang tua, khususnya ibu. Ibu inginkan saya bekerja untuk membantu keluarga. Dan Bapak beri dukungan. Nah, dari kecil memang saya diharapkan itu menjadi pastor. Ketika saya disunat pada usia kelas 6 SD. Itu sunat dalam budaya Jawa? Jawa, ya. Jadi ya, doanya itu nantinya jadi pastor lah. Saya masih kelas 6 SD. Dari situlah saya menjawab tes di seminari bersama kelima teman saya. Empat dari SMP, satu saya dari SMA. Yang berangkat bersama ke Palembang dan mengikuti tes. Nah, dari lima itu hanya dua yang diterima. Saya dan satu teman saya dari SMP. Terus diterima, angkatan saya sekitar 30 orang. Lalu yang diterima jadi frater? Yang terima jadi frater kurang lebih sekitar sepuluhan. Dari sepuluh itu masuk frater? Yang jadi pastor? Sekitar lima. Lima ya? Ya, sekitar lima. Waktu tabisan, siapa yang menghadiri? Bapak yang hadir bersama saudara dari Bapak yang Katolik di Jogja. Saya panggilnya Om dan Bule. Itu dia mereka, keluarga inilah yang mendukung saya dari kau kekal sampai tabisan imam. Jadi wakil dari keluarga Bapak. Bapak tidak bisa hadir pada waktu itu kau kekal. Keluarga inilah dari Jogja ke Malang mendukung saya kau kekal. Dan sampai saya tabisan imam. Kalau boleh tahu, ibu waktu itu di mana? Ibu ketika saya sudah kau kekal, ibu meninggal. Setelah kau kekal. Waktu tabisan ayah hadir. Ayah hadir bersama keluarga dari Jogja. Jadi Bapak saya bawa ke Malang waktu itu. Terus sejak kapan pastor tahu bahwa ayah sudah berpindah menjadi muslim? Mau kau perdana. Bapak, kakak pertama menikah dan disitulah Bapak menucap masuk muslim. Saat kakak pertama menikah, kemudian masuk muslim, Bapak juga ikut kakak pertama. Lalu ada adik-adik yang lain juga. Justru dengan menjadi imam ini saya dibukakan mata hati saya dan juga penyerandir saya kepada Tuhan. Kenapa saya ditinggalkan orang tua, saudara-saudara, mereka pindah ke muslim. Tapi dulu justru saya diajak untuk lebih dewasa dalam menikapi imam. Iman akhirnya terletak pada pilihan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Maka saya pun berangkat menikapi itu dengan kacamata sebagai seorang imam. Inilah hal yang harus saya wartakan, saksikan kepada banyak orang bahwa dengan situasi ini pun saya bisa tetap bersaudara dengan keluarga saya, dengan saudara-saudara saya. Jadi kalau pulang libur tetap suka libur di keluarga? Ya, libur ke kampung halaman, berkunjung di Linggau, saudara-saudara mereka lebaran saya berkunjung seperti itu. Dan tetap saya merangkul saudara-saudara saya, kumpul bersama, makan bersama. Ya, dengan situasi yang saya alami bersama keluarga, saya katolik, pastur, dan saudara-saudara saya muslim, saya mengajak mari kita saling menghargai imam masing-masing dan tetap hidup berhukun dalam memperjuangkan kedamaian, ketenteraan, kerukunan satu sama lain. Nah, urusan imam, semua mengarah pada keselamatan, baik yang muslim maupun yang katolik. Kita diajak untuk berjalan bersama untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang mau saya sampaikan secara khusus di tengah perayaan 100 tahun Nurul Karmel berkarya di Indonesia, Saya mengajak rekan-rekan muda untuk berani menjawab panggilan Tuhan, apapun situasi kehidupan yang kalian alami. Kekurangan dan kelebihan ada pada setiap orang. Tapi ketika kita berani menjawab panggilan Tuhan, tentu akan ada buah yang indah yang akan kita terima. Karena panggilan Tuhan tidak terhalang oleh kelemahan-kelemahan kita. Tapi ketika kita mau menjawabnya, Tuhan akan menguatkan panggilan kita, menambahkannya untuk boleh kita berkarya di ladangnya. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih banyak, saudara-saudari, sahabat-sahabat pencerita. Semoga kisah ini menggugah kita soal keanekaan itu hal yang mewarnai kehidupan kita. Kita tidak bisa melarikan diri dari sejumlah perbedaan, keanekaan. Justru itu yang memberi warna dari keputusan-keputusan hidup kita. Lalu secara spesifik, semoga kehadiran Pastor Ferry hari ini menggugah orang-orang muda untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati dengan seluruh kondisi hidup yang kita alami. Dan terakhir, setiap imam punya latar belakang perjalanan hidup. Dan setiap keputusan untuk menjadi imam adalah keputusan yang benar dirasakan, dihayati sebagai panggilan dalam sebuah misteri sebagai anak-anak alam. Terima kasih telah menonton!